Penyelidikan masih berlangsung, walaupun Donald Trump sih sudah langsung mengumumkan ini serangan. Tapi sekarang dunia pada umumnya mengakui itu bukan teroris, bukan sengaja. Tapi pemerintahnya sudah susah diminta tanggung jawab, karena sudah memang menyerah, mengalah, dan bahkan hampir terguling. Hati-hati terhadap pandemi yang lebih besar lagi, selain pandemi COVID, yaitu pandemi kebodohan. Itu, itu lagi pesan utama Wewe ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ini adalah YouTube yang paling bagus. Halo para pemirsa Perspektif Wimar dimanapun Anda berada, kembali lagi di Perspektif Wimar bersama gue Buda Adiputro yang akan memandu selama ya kurang lebih 15 sampai 20 menit ke depan. Dan tentunya ada bintang kita, Wimar Witular. Wewe. Keren nih, Wewe nih. We, minggu ini, ini minggu kedua di Agustus, jelang 17 Agustus. Perspektif Wimar gimana? Komentarnya, jelang 17 Agustus sih, Weh. Ya, dengan segala hormat terhadap 17 Agustus, tanggal yang lebih penting sekarang adalah 18 Agustus. Yaitu Konvensi Partai Demokrat, ya. Partai Demokrat Amerika ya, bukan Partai Demokrat SBI. Karena pada tanggal 18 Agustus, Partai Demokrat akan mengajukan salonnya untuk Pilpres, dan salonnya akan bicara. Yaitu kemungkinan besar adalah Joseph Biden, mantan jurubicara. Mantan wakil presiden. Joe Biden ya, Wewe ya. Jadi itu 18 Agustus, satu hari setelah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, di sana, di Amerika Serikat, tengah akan dilangsungkan Konvensi Partai Demokrat. Kenapa Konvensi Partai Demokrat ini menarik? Tapi sebelumnya saya mau kasih satu artikel dulu. Nah, Biden tidak akan hadir di Konvensi Nasional Partai Demokrat. Komentar Wewe ini gimana, Weh? Karena nggak ada konvensinya. Apa? Nggak ada orang kumpul. Karena orang kumpul itu mempunyai risiko COVID ya. Hanya di Indonesia orang senang kumpul-kumpul gitu. Karena itu adalah sumber pengambilan-pengambilan coronavirus. Jadi Partai Demokrat dan juga Partai Republik, tidak ada orang kumpul-kumpul. Jadi Biden akan bicara dari rumahnya. Oke. Jadi tetap hadir, tetap hadir, tapi secara virtual gitu, Weh. Jadi bukan hadir dalam lokasi gitu ya. Seluruh sidang konvensi ini secara virtual. Oke. Kenapa begitu penting, Weh, Konvensi Partai Demokrat kali ini? Ya, setiap 4 tahun itu penting. Karena itu menentukan siapa calon untuk presiden yang akan maju di pemilu, pilpres, tanggal 3 November. Dan sekarang penting karena orang, banyak orang berharap bahwa Donald Trump tidak terpilih lagi. Dan dalam polling sekarang memang Biden itu jauh di depan. Di mana-mana di depan. Oke. Belajar dari 4 tahun lalu, Weh. Weh, kita kan sering diskusi bagaimana dulu Clinton versus Trump gitu, Weh. Dengan popularity-nya, popular vote-nya tinggi sekali, segala macem. Sudah banyak yang bilang, termasuk mungkin Weh, waktu itu optimistis sekali bahwa Clinton bisa dengan cukup mudah mengalahkan Trump. Belajar dari 4 tahun lalu, apa yang perlu dipersiapkan oleh Biden dan Partai Demokrat untuk melawan Trump kali ini, Weh? Yang perlu dipersiapkan, jangan mengulangi kesalahannya yang lalu. Jadi, jangan terlalu yakin dan jangan anggap enteng. Trump itu timnya tuh ahli dalam pemilihan presiden, yaitu fokus pada electoral college. Seperti kita ingat, Trump juga menang dalam suara pemilihnya. popular vote-nya dia menang. Siapa? Sorry. Hillary menang dalam popular vote-nya, tapi waktu dihitung sidang elektoralnya, Trump menang gitu. Jadi itu jangan diulangi, sekarang harus dihitung terus. Dan walaupun tidak ada kampanye di tempat umum, tapi kampanye iklan dan mendatangi delegat-delegat electoral college itu cukup jelas dan mengeluarkan uang banyak. Jadi sekarang fokusnya pada electoral college dan perkuat isunya untuk melawan orang. Kebetulan Trump itu menyediakan dirinya untuk diserang, karena dia tidak terima isu yang... Keuntungan apa yang bisa didapat Trump dalam posisinya sebagai presiden kali ini yang mungkin bisa memberatkan Biden, weh? Oh, apa yang bisa memberatkan Biden? Trump itu karismatik dan disukai orang walaupun yang tidak terlalu setuju sama dia. Jadi orang itu takut untuk mendapat empat tahun lagi dari pemerintahan Trump. Kalau Biden itu sejuk dan banyak yang setuju dia. Bahkan ada kelompok partai republik yang mendukung Biden sekarang. Yang disebut dengan Lincoln Group dan beberapa senator, kongresmen. Jadi sekarang margin-nya juga dalam polling selisihnya lebih besar sekarang untuk Biden. tapi dalam field press ini segala bisa terjadi. Jadi jangan merasa menang dulu. Yang penting orang harus diajak untuk ikut milih. Untuk menggunakan hak itu. Jadi seperti pemilu Indonesia dong, pakai two-prong approach, you know weh? Pro apa? Two-prong approach. Oh iya. Iya kan? Yang penting memilih, ajak orang ke ballot box gitu ya. Iya. Itu pro-prong approach kan menang. Oke. Yang juga penting sekali menjadi topik bahasa minggu ini yang mengagetkan dunia adalah malapetaka. Ini bahasanya Tirto. Malapetaka ledakan Beirut. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, komentar Beirut ini weh. Siapa yang harus bertanggung jawab? Ternyata bukan teroris. Ada hal-hal yang mungkin mengolok-ngolok logika akal sehat kita gitu. Perspektif Himar gimana? Penyelidikan masih berlangsung, jadi orang tidak tahu, tapi ada jawaban-jawaban yang sebagian gitu. Walaupun Donald Trump sih sudah langsung mengumumkan ini serangan. Tapi Menteri Pertahanan Amerika mengatakan bukan serangan, Menteri Ruan Negeri kumpul juga bukan serangan. jadi HM eh HM soalnya ada tulis Donald Trump bilang itu serangan. Sekarang dia bilang soalnya ada yang bilang sih itu serangan. Saya sih mana tahu soal-soal gitu. Itu kan ekscusenya. Tidak mau tanggung jawab. Sekarang paling tidak orang tahu itu barangnya apa itu kargo amonium nitrat ya. Yang sudah timbun di suatu gudang sudah lama. Yang tadinya mau dibawa itu milik Rusia. Yang mau dibawa dari Georgia. Dulu Georgia masih daerah Uni Soviet ke ke Afrika Tenggara. Kalau nggak salah di Mozambik atau di Madagaskar. Nah waktu dia lewat di Laut Timur Laut Tengah itu disita sama sama tentara Lebanon di Timbun. Lebanon kemudian banyak masalah perang saudara ekonominya jatuh dan nggak ada yang urusnya gitu. Orang lupa ada barang di situ. Tahu-tahu ada kecelakaan kebakaran. Kecelakaan inilah mesin las gitu yang mengeluarkan persikan api. Jadi meledak. meledakannya sekitar-kitar sepuluh atau sepuluh lima bom Hiroshima. Tapi sekarang dunia pada umumnya mengakui itu bukan teroris, bukan segalanya. Oke. Kalau udah seperti ini dengan skema dan apa namanya tadi perspektif yang Wewe udah katakan siapa yang harus paling bertanggung jawab? Apakah pihak kapalnya, apakah otoritas terkaitnya atau gimana menurut Wewe? Dan apa yang bisa kita pelajari dari kesalahan besar ini? Pemerintahnya, tapi pemerintahnya sudah susah diminta tanggung jawab karena sudah memang menyerah gitu ya. Ngalah gitu. Dan bahkan hampir terguling gitu. Pemerintahnya sangat lemah. Ngaku salah juga enggak, tapi membenarkan juga tidak. Di posisi itu sangat lemah. Jadi enggak ada yang tanggung jawab. Yang ada sekarang suatu gejala yang sangat signifikan. Itu adalah tawaran bantuan asing yang mengalir banyak sekali. Mulai dari Mesir, dari Cyprus, dari Syria, bahkan dari berbagai negara yang bertentangan. Bahkan dari Israel juga ada tawaran bantuan. Bukan hanya tawaran, sudah dikirim barangnya ke situ. Dari Israel itu bahkan gedung Malai Kota Tel Aviv itu disinar lampu yang sesuai dengan bendera Lebanon membuat orang Israel ada yang marah juga. Kenapa kita menghormati itu kan negara musuh. Tapi rupanya insting kemanusiaan disini sangat berperan. Yang paling signifikan itu bantuannya adalah dari Perancis. Perancis itu dalam satu hari Presiden Emmanuel Macron sudah berkunjung dan menjanjikan membantu apa saja. Bahkan karena mekanisme pemerintahan segala tidak jalan, RW tidak jalan, apa tidak jalan. Jadi pemerintah Perancis itu mendapat tuntutan permintaan melalui polling. 50 ribu orang meminta supaya Macron sementara bikin otoritas untuk mengatur. Wah, jadi mengambil ahli otoritas Lebanon yang gagal dan mandek dalam mengatasi krisis ini ya? Ya, dan itu populer. jadi non-sektarian yang menurut. Ini menarik banget. Kenapa rakyat Lebanon justru lebih percaya kan ini kan kalau disini kan nasionalistik. Kita jangan sampai diintervensi asing gitu kan. Kenapa ini yang berbeda? Rakyat Lebanon dalam pollingnya memilih meminta Macron untuk ambil alih. Logikanya gimana? Karena sudah patah semangat Lebanon itu tidak percaya pada pemerintahnya karena kan demokratis pemerintahnya pilihan. Terus pemerintahnya juga gak mau tanggung jawab. Karena kalau itu atau korupsi atau kurang otoritas pemerintahnya sudah tidak berwibawa dan rakyat juga gak tahu mau bersayasi apa. Saya juga pikir ini gimana ya. Kan ada orang yang sedang mau nikah itu sudah pakai-pakaian gaun nikah terus buangnya meledak sampai kebanting gitu. Gedungnya rusak tamunya hirup itu. Saya sampai bingung ini jadinya gimana ya itu orang gak tahu harus berpaling kemana. Kalau disini selalu ada RW yang dengan kompeten bisa mengambil alih. Pertanyaan. Tapi disana ada autoritas. Jadi sedangkan makron tanpa diminta sudah datang menawarkan bantuan. Ini juga bisa jadi krisis delegitimasi dan sudah terjadi malah ya delegitimasi kepada pemerintah Lebanon. Ini ada satu lagi berita kita ke dalam negeri ini pengumuman BPS kemarin tidak terlalu dianggap surprise karena memang ini gejala global yang sudah terjadi. Pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2020 minus 5,32% katanya sejak apa namanya 98 WW banyak terlibat dalam diskusi-diskusi tahun 98 katanya kita minus sampai 13% nah ini katanya kondisi yang terburuk sejak krisis 98. Jadi sudah jelas bahwa apa sebab resesinya karena kegiatan ekonomi berhenti kan gak boleh kan orang mau ke bengkel aja gak bisa gitu jadi semua itu harus diam di rumah untuk orang yang senang di rumah seperti WW itu bagus aja tapi kebanyakan orang senangnya di luar jadi apalagi banyak yang penghasilannya tergantung dari kegiatan di di luar rumah jadi memang produktivitas dari kantor-kantor berkurang dari pabrik juga berkurang yang jualan juga gak ada banyak saya pesen kue lumpur itu udah seminggu gak ada respons jadi memang apa namanya serius oke nah W ini untuk bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi katanya pemerintah perlu melakukan pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan banyak insentif kepada usaha UMKM dan juga kalau bahasanya Keynesian itu menggelotorkan uang sebanyak mungkin ke masyarakat supaya masyarakat bisa belanja komentar strategi apa yang cocok untuk bisa setuju saya hanya ada batasan jangan memperbesar risiko kesehatan saya tetap berpendapat bahwa nomor satu itu kesehatan soalnya kalau pun sudah digelotorkan uang kalau orangnya sudah mati gimana gitu jadi nomor satu dana itu untuk kesehatan nomor dua itu untuk mencoba membangunkan ekonomi karena ditunjuk Erick Thohir dengan tugas khusus adalah menghidupkan perekonomian gitu supaya ada perhatian khusus oke ini kalau bicara tadi Wwe bilang pemulihan ekonomi itu penting tapi ada juga harus diperhatikan juga problem apa kesehatan Wwe ini pemerintah memutuskan untuk pariwisata di Bali dibuka nih Wwe untuk kawasan tertentu ini sudah diputuskan Bali harus bangkit dengan mulai dibuka pariwisatanya yang penting bangkit itu dengan menjaga protokolnya supaya tetap jalan misalnya bengkel boleh buka tapi orang harus pakai masker ke situ ya oke jadi kalau orang semua pakai masker itu yang terjadi di Amerika ini nggak akan terjadi maksudnya peningkatan spike dalam covid-19 itu akan jadi protokol itu satu aja dijalankan dengan tegas itu sudah bagus masker itu bisa mengurangi risiko sampai 40% belum lagi jangan kumpul-kumpul jadi kalau disini itu paling salah kalau kita lihat orang senang kumpul-kumpul kumpul-kumpulan peluk-pelukan tidak pakai masker itu sudah dua faktor itu diabaikan belum lagi ya tuh berdekatan itu salah tidak pakai masker itu salah oke oke weh kita itu tadi perspektif Wimar tentang beberapa topik minggu ini yang diulas secara jernih tapi konversi partidemokrat jadi top of mind yang Wimar minggu ini dan itu penting juga untuk kita ikuti meskipun nah meskipun tidak terlalu mengagetkan karena sudah tahu Biden yang akan menang yang akan dapat nomini oke sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya Wwe yaitu kita akan minta Wwe untuk komentari tiga orang berikut ini dengan tiga kata tiga orang tiga kata yang pertama hehehe tau gak nih Wwe tau gak ini Anji 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 penyanyi youtuber yang kemarin mau wawancara katanya ahli mikrobiologi yang penemu obat covid ternyata itu bohong gitu dia bukan profesor dia bukan penemu obat covid yang sahih dan belum melakukan penelitian dalam kaitannya dengan penelitian pengobatan medis komentar Wwe gimana tiga kata untuk Anji youtubers yang lagi hits banget yang mengaku ahli mikrobiologi itu Anji bukan dia mewawancarai ahli mikrobiologi yang dia klaim sebagai apa namanya penemu obat covid padahal profesor bodong bukan Anjinya bukan Anjinya tapi Anjinya bukan bukan tiga kata salah sendiri percaya orang bohong keren salah sendiri percaya orang bohong oke yang kedua ini pasti Wwe akan saya jelaskan lagi beliau oke tau gak Wwe beliau ini adalah Ibu Faidah Bupati Jember Bupati Jember ini menarik karena dia di tahun ini dimakzulkan oleh DPRD nya karena tiga alasan yang pertama dianggap tidak kompeten mengatur APBD yang kedua disebut seundang-undang memutuskan anggaran covid tanpa rapat dengan DPRD yang ketiga bertindak sepihak termasuk memotong pos anggaran Dewan cukup signifikan nah karena tiga hal itu dan banyak persoalan lain katanya Bupatinya itu dimakzulkan tapi yang menarik Wwe Bupati ini akan maju dalam pilkada di Desember mendatang lewat jalur independen dan sudah mendapatkan suara yang cukup komentar Wwe jadi sekarang dia menjadi calon dari suara independen ya dia calon independen untuk Desember untuk pilkada Desember 2020 dan masih menjabat Bupati menunggu putusan Mahkamah Agung untuk pemaksulan gimana Wwe ya satu persatu pemaksulan jalankan dulu lalu pilih yang baik yang memenuhi syarat oke jadi tiga kata ya tiga satu selesaikan pemaksulan ya dua pilih Bupati yang baru perhatikan kualifikasi mantap oke yang terakhir ini temen lamanya Wwe nah tiga kata untuk ini lagi rame juga nih karena Turki kabarnya memakai Yuan sebagai alat tukar oh Erwan ya ya tokoh yang disenangi Trump tokoh yang disenangi Trump oke Wwe terima kasih atas perspektifnya itu tadi perspektif dari Wimar untuk anda semua minggu ini ada beberapa highlight yang penting konvensi partai demokrat apa namanya ledakan di Beirut dan juga pertumbuhan ekonomi kita yang minus namun minus ini memang dikarenakan kondisi ekonomi global yang sama memprihatinkannya terakhir satu kalimat dari Wwe menutup perspektif Wimar kali ini oh gak ada pertanyaannya gak ada satu hati-hati terhadap pandemi yang lebih besar lagi selain pandemi covid yaitu pandemi kebodohan itu itu pesan utama Wwe sampai jumpa di perspektif Wimar minggu depan semua selamat menikmati selamat menikmati